diberikan izin oleh Allah diberikan taufiq oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah yang merupakan kuncinya surda amin ya rabbal alam jadi begini, mudah-mudahan berbunfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa bertanya sebut? iya, silahkan jadi, tadi pembahasannya Ustaz selain daripada yang seperti itu di depan biasa juga saya melihat ada orang yang di dalam rumahnya itu ada yang di tengah apa itu? selutan kok selutan jadi, saya menanyakan bagaimana hukumnya itu kalau ada yang seperti itu masih di dalam rumah harus dibuang iya, iya oh, salah mbak Cikgu banyak di sini orang yang melakukan itu ah itulah, Alhamdulillah kami gencarkan dakwah ini iya, karena memang masih banyak orang muslimin sebenarnya itu kebiasaannya orang-orang hindi diadopti terus, masih dipelihara jadi itu selutan iya, masuk di dalamnya karena itu dilakukan karena tolak balah iya, atau ada keyakinan bisa mendatangkan manfaat bisa menolak mudarat jadi, kata Rasulullah SAW izi hak buang buang, buang yang seperti itu bahkan yang ada di kalung binatang apa, yang yang ada di lehernya binatang berupa apa itu kalung di zaman jahiliya kata Rasulullah SAW buang semuanya yang seperti itu diakini bisa menolak penyakit untuk hewan padahal tidak ada hubungan sebab-kibat iya, kata Rasulullah SAW iya, dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sesungguhnya jampi-jampi ya, jimat-jimat kemudian yang semisalnya itu ya, yang digantung-gantungkan diakini sebagai tolak balah maka itu kata Rasulullah kesyirikan kesyirikan jadi, kalau masih ada di rumah yang begitu itu kalau dikumpul kemudian baca bismillah SAW kemudian dihilangkan dimusnahkan iya, karena itu juga termasuk tempat-tempatnya jin termasuk tempat-tempatnya jin masuk ke jinnya seperti itu ada pertanyaan lain? ini juga biasa orang tidak menganggap menganggap syirik Ustaz ini yang biasa kalau rumah baru itu digantung pisang kelapa dan kandung masuk di dalamnya karena itu digantung karena ada keyakinan di situ iya ada keyakinan ini menolak bahaya atau ada keyakinan istilahnya kalau ada pisang menurut kan turun istilahnya menurut itu apa itu rezekinya turun terus di situ nah ini tidak ada hubungan sebab akibat sedangkan keidahnya seluruh yang diakini sebagai sebab padahal Allah tidak jadikan sebab baik secara syarih ataupun kauni dia masuk dalam syirik asgar masuk dalam syirik asgar dan subhanallah di mecca di arob banyak rumah dibangun tidak ada juga pisangnya yang digantung di situ jadi itu memang keyakinan begini masih banyak dan mudah-mudahan dengan dakwah tawhid yang kami gencarkan ini banyak yang tercerahkan Alhamdulillah yang sering masih diyakini sama masyarakat itu kalau buat anak tangga harus ganjil tidak boleh genap karena ada keyakinan tersendiri mungkin itu tadi yang dibahas tadi di munte ya termasuk toto yur ya toto yur itu mengaitkan nasib sial berdasarkan apa yang diketahui atau apa yang diyakini apa yang di dengar padahal tidak ada hubungan sial ini kalau anak tangganya genap subhanallah padahal sial itu bukan dengan angka bukan dengan angka tapi tergantung amalan kita kalau amalan kita jelek pasti sial kalau amalan kita dekat dengan Allah ya pasti beruntung kan begitu subhanallah ini keyakinan-keyakinan begini yang bertentangan dengan tawhid kalau dia tinggalkan bilang itu seperti makbasa-basa lain sebagainya dia sakit karena meninggalkan keturunan-keturunannya seperti itu jadi sakit itu Allah yang Allah yang menentukan Allah yang sembuhkan Allah yang kasih penyakit bukan karena meninggalkan itu ya baca-baca itu biasanya dia yakini dia yakini bahwa dia ditegur oleh nenek moyang kenapa tidak pernah lagi padahal nenek moyang yang sudah meninggal itu jangan kamu mengganggu orang hidup mau menyakiti orang hidup untuk dirinya sendiri dia selamatkan itu tidak bisa tidak bisa orang sudah meninggal katakanlah ya nabi Muhammad katakan kepada mereka apapun dapat kalian dengan Tuhan Tuhan kalian dan kalian semua saling Allah kira-kira kalau Allah menetapkan saya mendapatkan mudarat mampukah Tuhan Tuhan itu menahan mampukah mereka mengangkat dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untukku mampukah Tuhan Tuhan yang kalian sembah untuk menahan kebaikan perusahaan dan Islam jadi ini keyakinan subhanallah memang masih banyak diakini oleh kaum muslimin kenapa karena lemahnya tauhid padahal kita sudah sering baca hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan jadi sendaran hati kita maslahat manfaat kebaikan datang dari Allah mudarat kejerekan juga datang dari Allah dan Allah yang akan mengangkat kita memang dibolehkan menempuh sebab tapi sebab yang ada hubungan sebab-sebab minum obat kalau sakit kalau ada yang hilang ya ke dokter ya seperti ada yang hilang ke polisi atau kita minum obat kalau sakit karena pun ke tempat-tempat seperti ini tidak ada hubungan sebab-sebab Allah ya mungkin dari sini saja kita aduh saja kita eksekusi yang tanah-tanah kosong lagi ini juga? tidak bensin itu tidak terima kasih tidak ada yang ada yang tersedia di dalam tidak terima kasih terima kasih Masya Allah Selamat datang diri nak jatuh di gol Masya Allah Lumpan itu Lumpan itu Lumpan itu Menyelamatkan dirinya Saya dari got Krimi Krimi Perhatikan ya Dia tembakan tidak bisa menolak dirinya sendiri Jadi ini yang diagunkan Ini yang dicarikan berkah Minta berkah dari sini Padahal dia adalah Hanya benda mati Lemah Jadi teman-teman yang ada di Jawa Ini yang dibilang bocok-bocok Yang sering bertanya Apa itu bocok-bocok Ini yang disebut dengan Bocok-bocok Orang agungkan Terbakar pun tidak bisa menyelamatkan dirinya Kita lompat karena katanya Saya ada kena bensin Masya Allah Masya Allah Muhammad Rahmat Kasihkan juga satu Bismillah Jadi teman-teman yang Punya bocok-bocok Punya rajang Mau dihancurkan Silahkan hubungi Tindak wa ilallah Insya Allah Siap Jadi ini Benda-benda Nanti peninggalan Nenoyen diakini Bisa mendatangkan manfaat Bisa mendatangkan Manfaat Orang datang ke sini Kalau Ada yang sakit Kalau ada yang sakit Atau mau menikah Kalau Hasil panin yang melimpa Datang ke tempat ini Diagungkan tempat-tempat yang seperti ini Perhatikan teman-teman sekalian Bahawa Segala sesuatu yang diagungkan Selain Allah Hakikatnya adalah Makhluk yang lemah Yang tidak bisa berbuat apa-apa Bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri Allahul Mista'an Ini Nisa Allah La ilaha illallah La ma'budabihat Tidak ada yang berhak di ibadah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Iya Kalau demikian Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Olah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.